Intro Memiliki benda-benda antik atau benda koleksi adalah kegemaranku Tak heran, setiap barang-barang antik yang kumiliki Sering menambah daya tarik koleksiku Benda antik yang kumiliki mulai dari guci tua, selendang batik, wayang walek Dan perhiasan-perhiasan kaca koleksi lainnya Aku ingat saat itu aku pernah membeli sebuah kaca atau cermin Cermin itu aku beli dengan harga yang cukup murah Dengan desain yang kuno namun elegan Sehingga aku tertarik untuk membeli cermin yang cukup besar itu Nama ku Ahya Aku seorang karyawan di sebuah perusahaan swasta Yang berada di daerah Kolonel Masturi Rumahku tak jauh dari perusahaan tempatku bekerja Hanya berjarak satu kilometer Dan bisa ku tempuh dengan berjalan kaki Atau naik motor Sudah hampir lima minggu Cermin besar yang kusebutkan itu Berada di kamarku Kata beberapa orang Jika kita mempunyai cermin yang cukup besar Katanya Cermin itu menjadi sebuah media Antara dunia kita Dan dunia mereka Aku tidak terlalu percaya perkataan orang-orang itu Terlebih lagi Sudah lima minggu Cermin besar itu ada di kamarku Dan tidak ada apa-apa Semua biasa-biasa saja Berarti Cermin itu memang tidak ada penunggunya Atau Seperti yang dikatakan orang-orang Rumahku ini berlantai dua Di lantai satu Diisi oleh orang tuaku Ada ruang tamu Kamar mandi Dan juga gudang koleksiku Sementara di lantai dua Barulah kamarku Ada juga kamar kakak Dan kamar mandi Juga satu buah teras yang biasa digunakan untuk jemuran Sampailah pada hari itu Saat itu hari Kamis Malam Jumat Dan kebetulan Pekerjaanku sedang padat-padatnya Sehingga memaksaku Untuk pulang larut malam Ketika itu kulihat jam di handphone Sudah menunjukkan jam 8 malam Suara derum mesin masih terdengar Bersaut juga suara karyawan Yang mulai mencairkan suasana Termasuk aku Singkat cerita Jam sudah menunjukkan jam 11 malam Dan satu persatu karyawan Sudah menyelesaikan pekerjaan mereka Lalu bersiap pulang Aku Rizal Panandang Heru Dan Arganto Siap-siap untuk fingerprint Absen sebelum pulang Setelah absen Aku ambil jaket Mulai berpamitan Pada teman-temanku Dan ketika itu Aku tidak membawa kendaraan Jadi aku mulai berjalan Dari tempatku bekerja Menuju ke rumah Saat itu Aku merasakan hawa Udara di jalan yang cukup dingin Sekalipun aku menggunakan jaket Udara dinginnya masih menusuk ke badanku Aku terus berjalan menuju rumahku Yang berada di pinggir jalan Karena berada di pinggir jalan Setiap hari aku sering mendengar Berbagai macam kendaraan yang lalu lalang Namun malam itu Tidak ada sama sekali Sangat sepi Aneh 15 menit berjalan kaki Dari tempat kerjaku Akhirnya aku sampai di rumah Aku buka pintu pagar Berjalan kecil Menekati teras depan Dan ketika aku akan membuka pintu Kok dikunci sih Pintu depanku terkunci Mungkin ibu dan ayah sudah tertidur Ya Bu Ya Bu Ketika aku panggil mereka Terdengar tidak ada jawaban Sampai Sampai Eh Ada notifikasi yang masuk ke handphone ku Ternyata itu pesan dari ayah Ayah bilang Dia sedang bersama ibu Dan berada di rumah nenek Dipada larang Karena kakek sakit Ayah juga bilang Katanya kakak masih di tempat kerja Dan tidak akan pulang Jadi aku disuruh menjaga rumah Malam itu Ayah pun menambahkan Kalau mau masuk ke rumah Kunci cadangan Ada di pot tanaman Pantas aja Tidak biasanya pintu depan terkunci Jika semua belum pada pulang Ternyata pada pergi Aku pun mengambil kunci di pot tanaman Dan segera masuk ke dalam rumah Suasana di dalam rumah saat itu Terasa tidak bersahabat Entahlah Dingin Namun Terasa lembab Dan rumah saat itu dalam keadaan gelap Lampu-lampu rumah belum dinyalakan Aku mulai merabat Saklar lampu Dan menyalakan saklar lampu Satu persatu Dari ruang tamu Antai dua WC gudang WC gudang Juga kamarku Dan orangtuaku Setelah semua menyala Aku beranjak mengambil segeras air putih di dapur Dan mulai meminumnya Aku duduk di sofa Menyalakan TV Agar suasana tidak terlalu sepi Aku mulai merebahkan badanku Sambil bersantai menonton acara TV Dan tak lama kemudian Aku pun mulai terpejam Karena kelelahan Entah berapa lama Aku terbangun karena Ada Apa tuh Aku mendengar suara gaduh yang ada di lantai dua Suara seperti Orang sedang berlarian Mondar-mandir Tapi Mungkin itu hanya tikus Begitu pikirku positif Dan kali ini Suara berlarian itu Lambat laun berubah seperti suara Tidak Awalnya kupikir seperti suara binatang Seperti suara tikus Lambatlah haun Terdengar semakin jelas itu Suara Cekikikan seorang perempuan Suara cekikikan perempuan itu Terdengar Samar Namun Lambatlahun Semakin terdengar jelas Dan Dan tertawa Tertawa sangat keras Sehingga memecah keindingan malam Kontan aku bangkit dari tempat duduk Di ruang tamu dan kumatikan TV Kudengarkan lagi dengan seksama Apakah yang kudengar itu benar-benar suara Tertawa seorang perempuan atau bukan Dan Benar saja Suara itu terdengar Dari Dari kamarku Aku mulai naik ke lantai dua Mendekati kamarku Meskipun ada perasaan takut Juga penasaran Yang saat itu bercampur aduk Aku perlahan menuju lantai dua Dan di depan kamarku Aku mulai beranikan diri membuka pintu kamarku itu Dan ketika Pintu perlahan terbuka Kamarku kosong Tidak ada apa-apa di kamarku Buru-buru aku masuk ke dalam kamar dan menutup pintu Dan lalu naik ke atas tempat tidur Aku masih terus memandang ke arah pintu Sampai Dari Dari arah yang berlawanan Di cermin besar yang saat itu ada di depanku Pandanganku teralihkan Karena Dari pantulan cermin itu Kulihat Ada satu sosok perempuan Menggunakan Dres berwarna putih kusam Dengan model sangat kuno Rambutnya panjang Sampai ke lantai dan Mukanya Mukanya rata Sosok perempuan itu Terpantul Di arah Depan pintu Tepat berada di belakangku Dari arah Dari arah pantulan cermin itu Ku bisa melihat Sosok perempuan itu Mulai mendekatiku Perlahanlah Namun ketika ku lihat ke belakang Aku tidak melihat apa-apa Namun dari pantulan cermin itu lagi Kulihat Kini Sosok itu sudah berada di belakangku Dan Dan memelukku dari belakang Seperti berangkulku dari belakang Dan Dia seperti bersenandung Dan berbicara dengan bahasa Bahasa asing Seperti menggunakan bahasa Belanda Tubuhku kaku tidak bisa bergerak ketika itu Pergelangan kakiku sakit Kepalaku pusing Dan tubuhku mulai Lunglah Hingga Hingga aku pun tak sadarkan diri Kesokan harinya Aku pun terbangun dalam posisi yang masih tergeletak di kamar Aku mulai keluar menuju ruang tamu Dan ternyata Kuliah kakakku sedang makan Pagi saat itu Dia sempat bertanya kenapa wajahku pucat Aku pun mulai menceritakan pengalaman ku malam itu Kakakku hanya berpesan Hendaknya sebelum tidur Biasakan dulu untuk Bersih-bersih Mandi Udu Dan beribadah Aku pun mengiakan karena semalam Pulang kerja aku langsung tertidur Tanpa berganti baju dulu Semenjak kejadian itu Aku merasakan Diriku agak sedikit berubah Yang awalnya aku periang Sering bercanda Kini aku lebih Menjadi seorang yang emosional Pemurung Sampai Akhirnya salah satu temanku Merasa Mungkin ada yang aneh dariku Katanya Aku Coba dibawa Ke orang pintar Dan menurutnya Aku ketempelan sosok Noni Belanda itu Akhirnya Akhirnya setelah dibersihkan Di orang pintar Lalu saat itu menambahkan Lalu cermin Besar yang ada di kamarku itu Cukup berbahaya Bukan saja aku yang menjadi korban Selanjutnya Tapi mungkin sosok Noni Belanda itu Mengincar salah satu keluarga aku Bisa saja ayah Ibu atau kakakku Dia pun menyarankan Agar Agar cermin itu dibuang Dihancurkan Atau bahkan dikembalikan Kepada pemilik sebelumnya Dan akhirnya Aku pun mengembalikannya Meskipun cermin itu Sudah aku kembalikan Namun Tetap saja Sosok perempuan Noni Belanda itu Menjadi satu sosok yang Selalu terbayang Di mimpi buruku Dan kadang sering terdengar Menangis Dan tertawa Di setiap malam Jumat Dan malam Selasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.